Tradisi robok-robok digelar warga Kelurahan Banjerserasan, Kecamatan Pontianak Timur. Puluhan warga kompak duduk dan makan bersama di sepanjang Jalan Tanjung Harapan. Di tengah keramaian tampak pulau wali kota Pontianak, Edirus Dikamtono. Wali kota menilai robok-robok jadi momen masyarakat menjalin dan mempererat keakrapan, sekaligus memanjatkan doa keselamatan. Edirus Dikamtono juga menyebut robok-robok bisa menjadi daya tarik wisata baru daerah sebab dalam perayaan robok-robok ada banyak kuliner tradisional yang jadi sajian khas seperti ketupat, kelepon, lepat ubi, putu mayang, hingga doko-doko. Robok-robok kan salah satu tradisi masyarakat pesisir ya biasanya itu dalam rangka acaranya biasanya di akhir bulan Sapan di Kiriang dan tujuannya adalah biasanya mengarungi jenis-jenis makanan tertentu untuk tolak bale dan untuk keberkahan serta keselamatan terutama terhadap lingkungan dan bersyukur terhadap alam yang selama ini telah memberikan kebaikan kepada sesama. Dan yang paling penting adalah tradisi robok-robok ini adalah makan bersama. Nah makan ini mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat kita Melayu dan ini memberikan ikatan tali silaturahim keluargaan yang kenal, yang kuat yang bisa memberikan semangat untuk menjalankan roda kehidupan di dunia. Selain di kota Pontianak, tradisi ini pun digelar di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!